Intro Hai guys, hello Selamat sejahtera semua Kopi Senangan Pada kali ini Saya ingin mengoksikan Satu unboxing Yaitu unboxing Sebuah gitar klasikal Daripada Taylor Yaitu model Taylor Academy 12 EN Ataupun Taylor Academy 12 EN Oke, barangnya itu ada di sini Oke, sekejap Oke, ini barangnya Ini gitarnya Oke, dia dipos Memang dalam sebuah kotak Yang macam ini Oke, kita sama-sama tengok Apa yang ada Di dalam kotak ini Oke Sama-sama Unboxing Unboxing Oke Oke Alright Oke Stop di situ Ops Oke 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 Ini gitarnya Guys Oke Kotaknya ini letak di tepi dulu Oke Oke Ini gitarnya Di dalam plastik Oke Ungkusan yang Gak kemas Oke Ya guys Inilah gitarnya Taylor Academy 12 EN Oke Kita buka Bagaimana bentuk gitarnya di dalam ini Ini gitarnya guys Gitar Klasikal Daripada Taylor Untuk model Taylor Academy 12 EN 12 EN Oke Kita simpan gitar ini dulu Oke Kita Lihat pada gig bagnya dulu Oke Untuk kita yang Membeli Gitar Taylor Academy 12 EN ini Dia akan sertakan Gig bag ini Secara percuna Oke Free Percuma kepada Pembeli Pada bias Bersama-sama dengan Gitar ini Oke Jadi Gig bag ini Memang berkualiti Material dia Pun material yang Bagus Oke Dari segi Jahitan Jahitan pun Kemas Tidak ada Excess Mana-mana Bahagian Lebihan kain Ataupun Lebihan benang Itu semua Tidak ada Oke Juga Sangat kuat Oke Sangat kuat Dijahit dengan Sangat Rapi Oke Kemas lah Sangat kemas Oke Bahagian dalangnya Yang ini semuanya Tilam Tilam Dia dilapisi Dengan tilam Sepenuhnya tilam Oke Jadi Jadi bila Gitar ini masuk Di luar sana Di luar sana Jika kita ingin Membeli gig bag Oke Untuk tailor dia memang sudah sertakan lah Tapi untuk Mungkin gitar kita yang lain Kalau kita ingin membeli gig bag Yang sebagus ini Kualiti yang setaraf dengan ini Most probably kita akan spend Dalam 250 hingga 300 ringgit Untuk gig bag Gig bag saja Yang sebagus ini Tapi tailor Dia Memudahkan kita Tidak perlu lagi kita cari gig bag Jika kita beli gitar dia Dia akan sertakan gig bag sekali Yang ini Haa Biasanya tailor memang macam itu Oke Oke Habis tentang gig bag ini Oke Kita letak dulu Oke Sekarang kita pergi kepada Hero sebenar unboxing ini Iaitu Gitar ini Oke Gitar Tailor Academy 12 EN Haa Boleh tengok Guys Oke Ini bagian belakang dia Oke Kepala Ini bagian tepi Oke Oke Bagian bucu Bagian Head Nut dia Oke Semua Kemasan Yang Top quality Semestinya Top quality Daripada Tailor Tailor Gitar Oke Bagi saya Sendiri Sebelum kita Dengar sendiri Tone Bagi gitar ini Oke Ada Dua Ciri-ciri Gitar ini Yang saya rasa Agak istimewa lah Kerana Dia berbeza Daripada Gitar-gitar yang lain Tapi sebelum kita Bincangkan aspek itu Saya terangkan serba sedikit Yang saya tahu Tentang Aspek gitar ini lah Oke Depan ini Oke Depan ini Adalah solid Oke Top dia ini Solid Solid Daripada Kayu Spruce Bukan Laminated Bukan Layered Tapi Solid Oke Solid Spruce Oke Manakala Kayu di tepi Ini Side Ini Oke Side Ini Dengan Kayu Bahagian belakang Ini Daripada Kayu Sepeleh Yang mana Dia dibuat Bukan Solid Dia adalah Layered Oke Yang ini Top dia ini Solid Belakang dia ini Dengan tepi ini Adalah Layered Ataupun Laminated Kayu Spruce Dan Kayu Sepeleh Oke Untuk Neck Oke Batang Neck ini Ini adalah Daripada Kayu Kayu Mahogany Yang ini Terus Kepada Dia punya Head Kepala Sekali Belak Kayu Mahogany Oke Manakala Dia punya Fingerboard Ini pula Oke Kalau kita perasan Ada Satu Sumpadan Di sini Yang warna Coklat Ini dengan Yang warna Dark Ini Oke Dark brown Oke Very dark brown Yang very dark brown Ini adalah Dia punya Fingerboard Fingerboard Ini diperbuat Daripada Kayu Ebony Oke Semua Kayu Kayu Di sini Adalah Kayu Kayu Yang Memang Sangat Mahal Dan Kayu Kayu Khas Yang Terbaik Untuk Dibuat Gitar Jadi Taylor Memastikan Kualiti Itu Sentiasa Berada Pada Piawayan Dia lah Oke Habis Tentang Gitar Ini And Of course Dia Nylon lah Sebab Dia Klasikal Tali Nylon Oke Alright Jadi habis Tentang Ciri-ciri Aspek Asas Tentang Gitar Ini Oke Sekarang Kita Bincangkan Tentang Dua Ciri Istimewa Yang Saya Cakap Tadi Bagi Gitar Ini Oke Of course Dia ada Built-in Built-in Pickup Oke Built-in Pickup Built-in Pickup Ini Daripada Taylor Sendiri Oke Namun Begitu Yang Istimewa Yang Bagi Gitar Ini Adalah Yang Pertama Oke Kalau Kamu Perasan Di Bahagian Ini Dia Ada Satu Shape Melebar Di Sini Oke Dia Bukan Lukisan Sebenarnya Oke Bukan Lukisan Boleh Tengok Sendiri Oke Oke Shape Shape Ini Adalah Rekaan Ataupun Inovasi Terbaru Daripada Taylor Oke Dia Mereka Ini Untuk Keselesaan Pemain Gitar Oke Jika Kamu Perasan Untuk Semua Yang Main Gitar Tidak Kira Pemain Gitar Kampung Kampung Suka Suka Ataupun Pemain Gitar Profesional Jika Kita Bermain Gitar Yang Tipikal Yang Tradisional Biasa Biasa Punya Design Dia Tidak Ada Yang Ini Shape Yang Ini Tidak Ada Dia Terus Bucu Tajam Terus Saja Sampai Disini Sekeliling Oke Jika Kita Bermain Gitar Dengan Menggunakan Gitar Yang Macam Itu Kita Letak Tangan Kita Macam Ni Dalam Tempo Masa Yang Lama Kalau Kita Perasan Bila Kita Tengok Di Belakang Tangan Kita Ada Satu Cap Sebab Dia Ditekan Dengan Bucu Tajam Dan Rasa Dia Memang Tidak Selesa Tidak Sakit Sangat Cuma Tidak Selesa Rasa Macam Ada Sengal Sikit Ada Kebas Sikit Pun Ada Jadi Taylor Mengambil Satu Inovasi Dimana Dia Trim Dia Trim Yang Bahagian Tajam Kemudian Dia Sumbatkan Masuk Satu Kayu Di Sini Dan Dia Letakkan Sangat Cantik Dan Sangat Kemas Kayu 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 Sepele Kayu Bukan Sembarang Dia Letak Di Sana Dan Tidak Tahulah Macam Mana Teknologi Pembuatan Sampai Dia Sangat Kemas Sehingga Kan Kelihatan Bukan Macam Kena Gam Kena Lekat Kena Sumbat Tapi Macam Dia Bersatu Dengan Gitar Dengan Desain Kamu Boleh Lihat Sendiri Kemas Sangat Kemas Tidak Ada Nampak Cantuman Oke Kedua Selepas Dia Mencantum Kan Ini Masuk Kan Ini Buat Macam Ini Dengan Sangat Kemas Oke Dia Tidak Kacau Ton Gitar Ini Resonan Gitar Ini Dia Tidak Kacau Nanti Kita Akan Test Sebentar Lagi Dia Punya Ini Selepas Saya Terangkan Dia Punya Ciri Ciri Ini Oke Dengan Adanya Desain Kita Letak Tanam Macam Ini Sudah Hilang Masalah Sakit Ataupun Kebas Yang Bercab Di Belakang Sini Sudah Tidak Ada Sudah Jadi Main Lama Lama Pun Rasanya Sudah Tidak Soap Yang Butuh Tajam Sudah Tidak Ada Sudah Trim Oke Sangat Selesa Untuk Semua Yang Bermain Gitar Ciri Kedua Yang Istimewa Untuk Gitar Biasanya Kalau Kita Main Ataupun Beli Gitar Klasikal Neck Ataupun Biasanya Kalau Orang Kampung Kampung Panggil Batang Batang Apa Gitar Gitar Neck Neck Untuk Gitar Klasikal Biasanya Besar Daripada Gitar Akustik Ataupun Gitar Elektrik Dia Memang Besar Jadi Bagi Mereka Yang Biasa Bermain Gitar Elektrik Dengan Gitar Akustik Bila Switch Untuk Main Gitar Klasikal Dia Akan Mula Mula Merasakan Kesukaran Sikit Untuk Bermain Dia Perlukan Masa Untuk Membiasakan Dia punya Jari Menjangkau Code Code Yang Perlu Dimainkan Sebab Neck Sudah Lebar Besar Daripada Gitar Akustik Dengan Gitar Elektrik Tapi Taylor Akademi 12EN Dia Cipta Gitar Ini Dengan Mengambil Kira Masalah Itu So Neck Ini Dia Buat Tidak Selebar Atau Tidak Sebesar Neck Typical Mana-mana Gitar Klasikal Yang lain Yang ada Di pasaran Dia Buat Kecil Sedikit Daripada Gitar Klasikal Yang Biasa Tapi Besar Sedikit Daripada Gitar Akustik Ataupun Gitar Elektrik So Di tengah Tengah Jadi Mereka Yang Biasa Bermain Gitar Elektrik Dengan Gitar Akustik Yang Mau Terjun Kedalam Bidang Gitar Yang Klasikal Coba Untuk Bermain Gitar Klasikal Mereka Tidak Akan Rasa Terlalu Payah Ataupun Terlalu Susah Sebab Perbezaan Di antara Size Neck Ini Size Batang Tidak Berapa Ketarah Dengan Gitar Akustik Dengan Gitar Elektrik Berbanding Dengan Gitar Klasikal Yang Lain Sedangkan Gitar Ini Memang Gitar Klasikal Cuma Yang Tidak Sebesar Tipikal Gitar Klasikal Yang Lain Jadi Macam Mereka Yang Tidak Berapa Biasa Itu Akan Kurang Rasa Payah Untuk Main Code Akan Rasa Lebih Selesa Perlukan Masa Yang Sedikit Saja Untuk Membiasakan Jadi Itulah Dua Ciri Istimewa Untuk Gitar Ini Yang Saya Rasa Susah Untuk Ada Pada Gitar Klasikal Yang Lain Yaitu Bagian Yang Diterim Untuk Keselesaan Dia Lebih Kepada Keselesaan Keselesaan Bermain Tidak Ada Rasa Sakit Sudah Di Bagian Belakang Lengan Dan Juga Neck Yang Lebih Kecil Berbanding Gitar Klasikal Biasa Cukup Tentang Ciri Ciri Gitar Sekarang Kita Sama Sama Dengar Macam Mana Bunyi Gitar Ini Pertama Sekali Saya Akan Coba Mainkan Gitar Ini Tanpa Amplifier Oke Saya Mainkan Secara Kosong Kita Dengar Sama Sama Bagaimana Bunyinya Oke Kita Tune Dululah Sebab Lari Sikit Bunyi Mungkin Terlampau Lama Dikotak Oke 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 Sekarang Kita 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 Pula Gitar Ni Mainkan Gitar Ni Dengan Menggunakan M Amplifier Jadi Sebelum Itu Saya Mau Terangkan Tentang Terangkan Sedikit Tentang Ciri Ciri Pickup Dia Oke Guys Boleh Nampak Sendiri Oke Macam Apa Yang Saya Tunjukkan Itu Di Pickup Ni Ada Satu Button Dan Dua Node Oke Button Itu Adalah Button Untuk Tuner Di Mana Kita Tidak Perlu Lagi Ambil Tuner Biasa Kelip Di Sini Oke Di Sini Kelip Kemudian Tune Ataupun Mungkin Apa Ini Wire Tuner Oke Yang Sambung Sini Keluar Kemudian Kita Tune Oke Ataupun Tidak Perlu Ambil Handphone Lagi Letak Sini Download Tuner Apps Kemudian Tune Tidak Perlu Sebab Ada Build-in Tuner Disertakan Dalam Build-in Pickup Ini Cuma Perlu Tekan Oke Tekan Dia Marah Oke Oke Tekan Oke Ada Build-in Tune Oke Dua Knob Itu pula Knob Yang Pertama Adalah Knob Tone Oke Knob Tone Untuk Aegis Sendiri Tone Gitar Ini Mana Satu Yang Kita Mau Kita Mau Dia Lebih Warm Ataupun Sedang Sedang Ataupun Mau Dia Lebih Bright Terpulang Kepada Cita Rasa Sendirilah Dan Knob Yang Kedua Pula Adalah Knob Volume Seterusnya Kita Lihat Pada Bateri Yang Dia Pakai Oke Guys Saya Cabut Bateri Dia Supaya Kita Sama Sama Boleh Tengok Oke Oke Bateri Yang Dia Pakai Adalah Bateri Tablet Oke Bateri Tablet 3 volt 3 volt 3 volt 2 keping 2 keping Bateri Tablet Satu Keping Dia 3 volt So 2 keping Adalah 6 volt Oke 6 volt Oke Boleh Tengok Sendiri Oke 2 keping Oke Biasanya Gitar 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 Yang Lain Gunakan Bateri Sama Ada 9 volt Yang 4 segi Itu Ataupun Bateri Double A 2 biji Tapi Untuk Tele Academy 12EM Dia Tidak Guna Itu Dia Gunakan Bateri Tablet So Lebih Jimat Jimat Guna Tenaga Pickup Pun Pakai Voltage Yang Rendah Saja Oke Cuk Dia Macam Ini Masuk Oke Jadi Kita Try Gunakan Amp Untuk Dengar Tone Gitar Yang Macam Benar Oke Untuk Mau Menguji Ataupun Mau Bagi Tone Saya Gunakan Gitar Amp Fishman Disini Oke Biasanya Untuk Gitar Akustik Biasanya Orang Suka Gunakan Amplifier Fishman Ini Sebab Tone Untuk Amplifier Ini Yang Dia Keluarkan Dia Tidak Bias Dimana Dia Lebih Natural Dia Akan Coba Kekalkan Semaksimum Mungkin Naturality Resonan Gitar Yang Masuk Disini Saya Gunakan Amplifier Fishman Ini Dan Kita Sama Sama Dengar Oke Saya Akan Setkan Knob Tone Ini Kesebelah Kesebelah Kiri Pusing Habis Kesebelah Kiri Oke Dimana Tone Ini Depth Resonan Depth Dia Adalah Lebih Ke arah Warm Warm Punya Ton Oke Jadi Di Amplifier Ini Oke Saya Setkan Input Volume Dia Nombor 11 Dan Semua British EQ Dia Low Mid Dengan High Semuanya Pukul 12 Separuh Oke Dan Button Reverb Ini Saya Setkan Separuh Juga Separuh Juga Separuh Semua Separuh Oke Oke Master volume Dia pula Di pukul 1 Oke Jadi kita Sama-sama Dengar Oke Untuk volume Knob volume Untuk Gitar Ini pula Di pickup Ini pula Saya setkan Di tengah-tengah Oke Pukul 12 Knob Tone Pukul 7 Paling Warm Volume Knob Pukul 12 Oke Sama-sama Dengarkan Bunyinya Macam mana Tonnya Macam mana Sama-sama Sama-sama selamat menikmati 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 okay guys bagaimana selamat menikmati selamat menikmati bagaimana yang menikmati inovasi yang bagaimana ini adalah ini adalah selamat menikmati sangat boleh yang menikmati yang menikmati dengan harga dengan harga ataupun yang menikmati 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 dengan gadget yang menikmati dan sebagainya dan memberi info kepada kamu semua dan saling kita berkongsi info bagi mereka yang mungkin mempunyai pengetahuan lebih banyak tentang gitar ini boleh kongsi di bahagian komen kita sharing sharing is caring guys thank you salam damai kopi senangan jumpa lagi di video yang akan datang bye selamat menikmati